selamat menikmati tentang cara mengairi ayam pada airan yang kedua setelah sebelumnya saya sudah mengupload cara mengairi ayam di ronde yang pertama sekarang mengairi ayam di ronde kedua simak baik-baik dan jangan lupa untuk selalu dukung bisa rabet channel dengan cara subscribe, like, dan share intro oke teman-teman yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengairi kakinya kemudian kita lanjut ke dadanya teman-teman dada lalu ketiak di bawah sayapnya kiri dan kanan untuk pengairan yang kedua ini jangan sampai terkena sayap intinya sayap jangan dibasahin teman-teman karena ronde pertama tadi sudah basah pul untuk yang kedua hanya cukup ketiaknya saja ketiak, dada, dan bagian anus karena saat untuk ronde pertama tadi ini pasti ayam ngos-ngosan gitu teman-teman ngapan jadi untuk persiapan yang kedua kita harus memulihkan stamina ayam supaya tidak ngos-ngosan stamina-nya supaya kembali ke awal dari nol lagi begitu ambasai bagian tubuh ayam harus dilakukan secara berulang-ulang teman-teman sayap kiri sekali atau dua kali ketiak maksudnya ketiaknya terus yang kiri sekali dua kali lalu kembali ke dada ke anus begitu saja terus muter teman-teman muter sampai ayam terlihat sehat dan bugar kembali tidak ngap-ngapan atau tidak celangap mulutnya seperti ini teman-teman ketiak ketiak sayapnya sambil diurut-urut supaya urat-uratnya kembali normal dan tidak kaku teman-teman untuk persiapan dari roda kedua ini usahakan untuk muka jangan sampai kena air teman-teman muka jangan sampai kena air karena tadi pasti ada bekas luka-luka kalau terkena air seperti kita kalau ada luka kena air pasti perih teman-teman itu sangat mengganggu kenyamanan ayam jangan sampai mukanya dibasahin kalau mau dilap-lap tipis aja yang seponnya itu yang bener-bener udah diperes bener-bener gitu teman-teman itu bagian buka jangan kena air dan bagian sayap juga jangan jangan kena air lagi cukup ketiaknya aja kiri-kanan dari depan bawah sampai anus dan kaki begitu teman-teman nah kalau sekiranya dirasa sudah cukup langkah kedua kita ngorok teman-teman lendirnya ini dilakukan 3 kali teman-teman 3 kali saja cukup untuk membawang lendir-lendirnya supaya ayam tidak ngorok kemudian beri minum cukup 3 kali tinggukan teman-teman 3 kali tinggukan untuk minumnya jangan sampai banyak terkembung ngelak tenaga intinya untuk airan yang kedua jangan sampai terkena air itu muka sama sayapnya teman-teman oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dukung terus misalabat channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati